Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Pada kali ini kita akan membahas tentang Sejarah Islam pada masa Khulafa Ur-Rashidin Serta bagaimana usaha-usaha para olifah Dalam bidang pendidikan saat itu Untuk itu, kami mengundang Ibu Dr. Junana MIS Yang akan membahas materi kali ini Lebih lanjut dan lebih detail Tentunya dalam hal sejarah pendidikan Islam Pada masa Khulafa Ur-Rashidin Tidak perlu lama lagi Langsung saja kami persilahkan Ibu Dr. Junana MIS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga semua semangat, sukses, dan bahagia Mari kita lanjutkan pembahasan kita Pendidikan pada masa Khulafa Ur-Rashidin Satu, visi, misi, dan tujuan pendidikan Visi pendidikan pada masa Khulafa Ur-Rashidin Secara eksplisit sulit dijumpai Namun, dari berbagai fakta dan data yang dapat ditemui Visi pendidikan pada masa Khulafa Ur-Rashidin Masih belum berbeda dengan visi pendidikan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hal ini disebabkan karena para Khulafa Ur-Rashidin adalah Mengikut jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Visi tersebut adalah Unggul dalam bidang keagamaan sebagai langdasan Membangun kehidupan umat Sejalan dengan visi tersebut Maka misi pendidikan pada zaman Khulafa Ur-Rashidin Dapat dikemukakan sebagai berikut Pertama, memantapkan dan menguatkan keyakinan dan kepatuhan kepada ajaran Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan cara memahami, menghayati, dan mengamalkan secara konsisten Kedua, menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas yang memungkinkan terlaksananya ajaran agama Kedua, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bela negara yang memungkinkan Islam dapat berkembang ke seluruh dunia Keempat, melahirkan para kader pemimpin umat, pendidik, dan da'i yang tangguh dalam mewujudkan syiar Islam Ada pun tujuan pendidikan pada masa itu Melahirkan umat yang memiliki komitmen yang tulus dan kukuh terhadap pelaksanaan ajaran Islam Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lahirnya, visi, misi, dan tujuan pendidikan di zaman Khulafa Ur-Rashidin seperti itu Tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial dan politik yang terjadi di wilayah Islam pada saat itu Khususnya di Makkah dan Madinah Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman Khulafa Ur-Rashidin, pusat pemerintahan berada di Madinah Yang penduduhnya terdiri dari latar belakang agama, sosial, budaya, dan ekonomi, politik, pendidikan yang berbeda-beda Dua, kurikulum pendidikan Kurikulum pendidikan di Madinah selain berisi materi pengajaran yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan Yakni Al-Quran, Al-Hadis, hukum Islam, kemasyarakatan, ketatanegaraan, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan sosial Tiga, sasaran atau peserta didik Peserta didik di zaman Khulafa Ur-Rashidin terdiri dari masyarakat yang tinggal di Makkah dan di Madinah Namun, yang khusus mendalami bidang kajian keagamaan hingga menjadi seorang yang mahir, alim, dan mendalami penguasaannya di bidang ilmu adama Jumlahnya masih terbatas Empat, tenaga pendidik Yang menjadi pendidik di zaman Khulafa Ur-Rashidin ialah Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Siti Aisyah, Anas bin Malik, Zaid bin Thabit, Abu Zard al-Ghifari Dari mereka itulah kemudian lahir murid-murid yang kemudian menjadi ulama dan pendidik Dengan demikian, yang menjadi pendidik adalah para Khulafa Ur-Rashidin sendiri dan para sahabat besar yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW dan memiliki pengaruh yang besar Lima, metode dan pendekatan pembelajaran Ada pun metode yang mereka gunakan dalam mengajar antara lain dengan bentuk halakoh Yakni, guru duduk di sebagian ruangan masjid kemudian dikelilingi oleh para siswa Guru menyampaikan ajaran kata demi kata dengan artinya dan kemudian menjelaskan kandungannya Sementara para siswa menyimak, mencatat, dan mengulangi apa yang dikemukakan oleh para guru Enam, pusat-pusat dan lembaga pendidikan Pada masa Khulafa Ur-Rashidin, pusat-pusat pendidikan bukan hanya terdapat di Makkah dan Madinah Melainkan juga sudah tersebar di berbagai daerah kekuasaan Islam lainnya Pada masa Khalifah Umar bin Khattab misalnya, pusat pendidikan selain di Madinah dan di Makkah Juga di Mesir, di Syria, di Basrah, di Kufah, dan di Damsyik Ada pun lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan masih sama dengan lembaga pendidikan yang digunakan di zaman Rasulullah SAW Yaitu masjid, sufah, utap, dan rumah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam materi sebelumnya Tujuh, pembiayaan dan fasilitas Pada masa Khulafa Ur-Rashidin, sebagian besar waktu banyak digunakan untuk melakukan konsolidasi ke dalam Yakni memantapkan komitmen sebagian umat Islam kepada ajaran Islam Memadamkan berbagai pemberontakan serta perluasan wilayah dakwah Islam Dengan demikian, kesempatan untuk melakukan pembangunan dan mengadakan berbagai kebutuhan fasilitas Masih belum mendapat perhatian yang memadai Akan tetapi, di zaman Khulafa Ur-Rashidin terdapat penambahan jumlah masjid Membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air di kota-kota Delapan, evaluasi dan lulusan pendidikan Kegiatan evaluasi pendidikan masih berlangsung secara risan dan perbuatan Yakni, bahwa kemampuan seseorang dalam menguasai bahan pelajaran dilihat pada kemampuannya Untuk mengamukakan, mengajarkan, dan mengamalkan ajaran tersebut Para sahabat yang dinilai memiliki kecakapan dalam ilmu agama Seperti tafsir, hadis, fatwa, dan sejarah Kemudian dipercaya oleh masyarakat untuk mengajar atau menyampaikan ilmunya itu kepada orang lain Dan materi cara pendidikan Islam pada masa Khulafa Ur-Rashidin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh